Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Mbak Uwi Alhamdulillah ya Kesempatan malam hari ini Kita dipertemukan dalam Pembelajaran seperti biasanya Yaitu bertemu di Mapel Ekonomi Meskipun malam Mingguan tetapi Kita tetap semangat dalam Mencari ilmu Terima kasih Mbak Umi telah menyempatkan Waktu Sebelum kita Memulai pelajaran Mari kita berdoa semoga Apa yang kita pelajari malam hari ini Bermanfaat bagi kita semua Berdoa mulai Berdoa selesai Selamat malam Bunda Fari Selamat malam semuanya Materi malam hari ini Itu melanjutkan materi sebelumnya Berkenaan dengan inflasi Karena Negara ya Suatu negara Mengalami masalah Yang sifatnya itu Luas Yang sifatnya itu besar Dua diantaranya Dua diantaranya Yaitu Pengangguran dan Inflasi Ya Waalaikumsalam Bunda Farid Pengangguran dan Inflasi Kemarin ya Kemarin sudah mempelajari Berkenaan dengan Pengangguran Pengangguran itu Salah satu Masalah yang dihadapi Oleh setiap Negara-negara yang ada di dunia Termasuk Indonesia Nah Jadi Masalah pengangguran Itu Harus segera Diatasi ya Oleh karena itu Sekarang Banyak negara-negara yang ada di dunia Saling kerjasama ya Contohnya saja Teman-teman Nah Teman-teman Di negara Taiwan Itu kan Indonesia Kerjasama ya Dengan negara Taiwan Supaya Dua Negara tersebut Saling kerjasama Dan manfaatnya Bisa mengurangi pengangguran Nah Teman-teman Salah satu Contoh Bahwa Dua negara tersebut Saling kerjasama Sehingga Bisa Mengurangi Pengangguran Nah Teman-teman Bisa mendapatkan Pekerjaan Kemudian Negara Taiwan Itu Memperoleh Hasil ya Berupa Ini Berupa Kerjasama Kemudian Indonesia Juga Merasakan Manfaatnya Pengangguran-pengangguran Di Indonesia Bisa Teratasi ya Sehingga Warga Masyarakat Indonesia Bisa Kesejahteraannya Meningkat Nah Itu kan Salah satu Tujuan Kerjasama Ya Oke Malam hari ini Kita mempelajari Inflasi Nah Teman-teman Pasti ya Sering mendengar Inflasi Karena Inflasi itu Suatu Keadaan Perekonomian Dimana Harga-harga Secara umum Mengalami Kenaikan Dalam Waktu yang Panjang Nah Disini Inflasi Itu Kenaikan Harga Secara Umum Dalam Waktu yang Panjang Nah Harga-harga Mengalami Kenaikan Mengalami Kenaikan Dalam Waktu yang Panjang Itu Dinamakan Inflasi Nah Teman-teman Pernah Beranggapan Misalnya Pada Waktu Mendekati Hari Raya Harga-harga Naik Semua Apakah Itu Bisa Dikatakan Sebagai Inflasi Teman-teman Bagaimana Pendapatnya Menurut Teman-teman Ini kan Inflasi Itu Suatu Keadaan Perekonomian Dimana Harga-harga Secara Umum Itu Mengalami Kenaikan Dalam Waktu Yang Panjang Oke Bu Umi Tidak Yang Lainnya Gimana Oke Bu Bumi Bisa Memberikan Alasannya Tidak Kenapa Kenapa Harga Mendekati Hari Raya Itu Mengalami Kenaikan Tetapi Tidak Dikatakan Sebagai Inflasi Nah Kalau Bunda Farid Mengatakan Bahwa Harga-harga Mendekati Hari Raya Itu Termasuk Inflasi Kenapa Ya Karena Tiap Itu Bahkan Bisa Sebagai Tradisi Sebagai Rutinitas Tahunan Bahwa Harga-harga Mengalami Kenaikan Menjelang Hari Raya Oke Betul Sekali Ya Bu Umi Terima Kasih Atas Jawabannya Iya Karena Disini Adalah Kenaikan Harga Secara Umum Tetapi Dalam Waktu Yang Panjang Kalau Mendekati Hari Raya Itu Memang Semua Masyarakat Terutama Yang Beragama Muslim Itu Semua Orang Membutuhkan Barang Dengan Jenis Yang Sama Misalnya Kebutuhan Barang Pokok Semuanya Butuh Kemudian Baju Baru Semuanya Butuh Sehingga Semua Manusia Masyarakat Yang Beragama Muslim Itu Semuanya Butuh Nah Dengan Kebutuhan Seperti Itu Kita Tahu Bahwa Yang Namanya Kebutuhan Pokok Makanan Pokok Seperti Beras Itu Ada Batasannya Sehingga Sehingga Untuk Menekan Permintaan Itu Terjadinya Kenaikan Harga Tetapi Dalam Waktu Yang Tidak Lama Nanti Setelah Hari Raya Semua Harga Nanti Kembali Normal Karena Itu Merupakan Suatu Ya Ini Suatu Memang Hari Dimana Satu Tahun Itu Dirayakan Sehingga Manusia Semuanya Baik kalangan Dari Bawah Sampai Atas Itu Membutuhkan Nah Sehingga Dampaknya Pas semua Harga Mengalami Kenaikan Tetapi Setelah Hari Raya Itu Berakhir Nanti Kebutuhan Pokok Kembali Turun Sehingga Harga Harga Mengalami Kenaikan Menjelang Hari Raya Belum Dikatakan Sebagai Inflasi Karena Waktunya Singkat Nanti Setelah Hari Raya Harga Kembali Normal Nah Itu Berarti Tidak Mengalami Inflasi Belum Mengalami Inflasi Tetapi Kalau Dalam Waktu Yang Panjang Itu Dikatakan Sebagai Inflasi Waalaikumsalam Teman-teman Mbak Nurul Mbak Sintia Mbak Susi Nah Kita lanjut Kembali Paham Teman-teman Bahwa Yang namanya Inflasi Itu Waktu Terjadi Kenaikan Harga Itu Jangka Waktunya Lama Kalau Misalnya Kemarin Menjelang Hari Hari Raya Itu Kenaikan Harga Itu Tinggi Tetapi Nanti Kalau Setelah Hari Raya Itu Berakhir Harga Harga Kembali Normal Oke Kita Ke Bentuk Bentuk Inflasi Nah Disini Inflasi Dibedakan Menjadi Tiga Bentuk Yang Pertama Inflasi Tarikan Permintaan Yang Kedua Besakan Biaya Yang Ketiga Inflasi Diimpor Nah Nanti Kita Akan Bahas Satu Per Satu Sekarang Yang Slide Berikutnya Kita Bahas Bentuk Inflasi Yang Pertama Inflasi Tarikan Permintaan Inflasi Ini Biasanya Terjadi Pada Masa Perekonomian Berkembang Dengan Pesat Dimana Kesempatan Kerja Yang Tinggi Menciptakan Tingkat Pendapatan Yang Tinggi Selanjutnya Menimbulkan Pengeluaran Barang Dan Jasa Yang Melebih Kemampuan Ekonomi Pengeluaran Yang Berlebihan Ini Akan Menimbulkan Inflasi Oke Saya Jelaskan Disini Inflasi Tarikan Permintaan Berarti Kita Kita Tahu Yang Namanya Permintaan Itu Datang Dari Teman-teman Masih Ingat Permintaan Itu Datangnya Dari Sudut Mana Inflasi Tarikan Permintaan Itu Datangnya Dari Mana Oke Bunda Farid Terima Kasih Dari Pembeli Iya Nah Berarti Disini Inflasi Itu Kenaikan Harga Yang Waktunya Tadi Panjang Itu Dikarenakan Karena Adanya Permintaan Yang Tinggi Dari Pembeli Dikarenakan Apa Nah Dikarenakan Ini Masa Perekonomian Itu Berkembang Dengan Pesat Maksudnya Apa Disini Berkembang Dengan Pesat Berarti Pendapatan Masyarakat Meningkat Kesempatan Kerja Itu Meningkat Nah Kalau Kesempatan Kerja Itu Meningkat Sehingga Pengangguran Itu Menurun Karena Tenaga Kerja Bisa Diserap Oleh Lapangan Pekerjaan Kita Tahu Bahwa Yang Namanya Orang Bekerja Yang Namanya Kesempatan Kerja Yang Luas Itu Kan Tenaga Kerja Yang Bekerja Tadi Mendapatkan Penghasilan Yang Lebih Mendapatkan Penghasilan Yang Lebih Sehingga Dengan Adanya Penghasilan Dengan Adanya Yang Pendapatan Yang Tinggi Itu Kita Tahu Bahwa Kalau Kita Mempunyai Penghasilan Yang Tinggi Itu Keinginan Untuk Berkonsumsi Keinginan Untuk Membeli Barang Itu Sangat Tinggi Nah Teman Teman Pasti Mengalami Kalau Penghasilan Pendapatannya Itu Banyak Pasti Keinginan Untuk Membeli Barang Untuk Berkonsumsi Itu Pasti Meningkat Nah Disini Kesempatan Kerja Banyak Pendapatan Yang Didapat Oleh Masyarakat Juga Banyak Nah Keinginan Keinginan Tadi Untuk Membeli Barang Dan Jasa Yang Dibutuhkan Itu Banyak Sehingga Disini Menimbulkan Pengeluaran Barang Dan Jasa Itu Melebihi Kemampuan Ekonomi Berarti Melebihi Barang Dan Jasa Itu Yang Tersedia Di Masyarakat Akibatnya Apa Karena Barang Barang Yang Dibutuhkan Itu Jumlahnya Terbatas Sedangkan Pendapatan Masyarakat Rata-rata Meningkat Semua Orang Membutuhkan Tetapi Barang Untuk Memenuhi Kebutuhan Tadi Jumlahnya Terbatas Sehingga Akibatnya Sehingga Akibatnya Adalah Inflasi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Mungkin Ini Masih Belum Semua Terkumpul Ya Teman-teman Ini Nanti Pasti Satu Per Satu Teman-teman Pasti Terkumpul Oh Ya Saya Mengingatkan Bagi Teman-teman Yang Belum Mengumpulkan UTS Silahkan Mengumpulkan Untuk Sementara Ini Nilai Yang Terbaik Itu Diperoleh Oleh Mbak Mary Ya Itu Untuk Sementara Ini Nilai UTS Yang Terbaik Diperoleh Oleh Mbak Mary Nah Teman-teman Yang Belum Mengumpulkan Silahkan Mengumpulkan Saya Masih Menunggu Ada Beberapa Oke Itu ya Ini Mbak Mary Sampai Saat Ini Belum Hadir Ya Oke Sudah Sudah Yuk Kita Lanjut Pelajarannya Sampai Sini Teman-teman Ada Yang Ditanyakan Atau Sekiranya Belum Paham Kalau Saya Upload Nilainya Nanti Menimbulkan Ini Tidak Kan Dari Teman-teman Ada Yang Bagus Nilainya Ada Yang Kurang Bagus Nanti Takutnya Teman-teman Ada Yang Merasa Ini Rendah Diri Gimana Kalau Ke Mana Oke Kalau Misalnya Minta Diumumkan Oke Nanti Saya Upload Hasil Nilainya Supaya Teman-teman Tahu Oke Gitu Ya Tidak Apa Berarti Nanti Saya Akan Upload Nilainya Oke Tadi Inflasi Tarikan Permintaan Dari Teman-teman Ada Yang Ditanyakan Nah Maksudnya Tarikan Permintaan Itu Datang Dari Pembeli Ya Karena Dari Masyarakat Yang Bertindak Sebagai Konsumen Kalau Teman-teman Berpenghasilan Tinggi Ya Teman-teman Mempunyai Pekerjaan Kemudian Kesempatan Kerja Itu Luas Pengangguran Itu Menurun Karena Pekerjaan Lawangan Pekerjaan Itu Bisa Menyerap Tenaga Kerja Yang Tidak Bekerja Sehingga Pendapatan Masyarakat Itu Meningkat Nah Kita Sendiri Yang Merasakan Kalau Pendapatan Kita Meningkat Pasti Keinginan Untuk Membeli Suatu Barang Maupun Jasa Itu Juga Meningkat Nah Akibatnya Dengan Banyaknya Permintaan Terhadap Barang Dan Jasa Tadi Kita Tahu Bahwa Alat Pemuas Kebutuhan Barang Dan Jasa Yang Dibutuhkan Manusia Terbatas Kebutuhan Manusia Yang Tidak Terbatas Sehingga Dalam Hal Ini Barang Dan Jasa Yang Tersedia Di Masyarakat Itu Jumlahnya Terbatas Tetapi Kebutuhan Manusia Yang Tidak Terbatas Keinginan Untuk Memperoleh Barang Itu Jumlahnya Tidak Terbatas Akibatnya Timbulah Yang Namanya Inflasi Terjadi Kenaikan Harga Karena Barang Dan Jasa Yang Tersedia Di Masyarakat Tadi Jumlahnya Terbatas Supaya Untuk Menekan Harga Yang Tinggi Tadi Bisa Menimbulkan Inflasi Kenapa? Karena Barang Yang Tersedia Terbatas Sedangkan Kebutuhan Manusia Tidak Terbatas Semua Masyarakat Ingin Memperolehnya Sehingga Timbulah Yang Namanya Inflasi Kenaikan Harga Secara Umum Dalam Waktu Yang Panjang Oke Sampai Sini Teman-teman Faham? Faham ya? Kalau Faham Saya Lanjutkan Kembali Di sini Inflasi Desakan Biaya Apa Maksudnya Desakan Biaya Itu Bisa Menimbulkan Inflasi Oke Di sini Inflasi Karena Adanya Desakan Biaya Itu Disebabkan Oleh Perkembangan Perekonomian Yang Pesat Ketika Tingkat Pengangguran Sangat Rendah Nah Ini Masih Berhubungan Dengan Yang Nomor Satu Tadi Karena Manusia Atau Masyarakat Sebagai Konsumen Itu Membutuhkan Barang Dan Jasa Semua Membutuhkan Barang Disitu Kesempatan Bagi Perusahaan Perusahaan Untuk Menghasilkan Barang Nah Karena Adanya Permintaan Yang Banyak Dari Konsumen Terhadap Barang Dan Jasa Sehingga Ini Bisa Memotivasi Perusahaan Perusahaan Untuk Menyediakan Barang Maupun Jasa Yang Dibutuhkan Oleh Masyarakat Nah Dengan Adanya Permintaan Barang Yang Datang Dari Konsumen Tadi Sehingga Memberikan Semangat Motivasi Bagi Perusahaan Untuk Memenuhinya Nah Sehingga Dengan Adanya Peningkatan Terhadap Permintaan Barang Maupun Jasa Perusahaan Perusahaan Tersebut Merekrut Merekrut Karyawan Karena Apa? Karena Dengan Adanya Permintaan Yang Sangat Banyak Perusahaan Membutuhkan Banyak Tenaga Kerja Nah Sehingga Disini Ini Akan Memberikan Iming-iming Atau Memberikan Ya Semacam Tertarik Ya Penarikan Karena Adanya Gaji Maupun Upah Yang Tinggi Kita Sebagai Manusiawi Sekali Kalau Kita Bekerja Itu Tertarik Dengan Gaji Yang Tinggi Sehingga Apa? Sehingga Bisa Menarik Para Tenaga Kerja Supaya Bisa Memasukkan Lamarannya Kemudian Dia Menjadi Tenaga Kerja Nah Itu Salah Satu Cara Untuk Menarik Tenaga Kerja Di Antaranya Perusahaan Mengeluarkan Gaji Dan Upah Yang Lebih Tinggi Nah Sehingga Dengan Upah Maupun Gaji Yang Lebih Tinggi Tadi Meningkatkan Yang Namanya Biaya Produksi Nah Kalau Biaya Produksi Meningkat Maka Bisa Berdampak Pada Meningkatnya Harga Harga Barang Karena Yang namanya Harga Barang Yang dikeluarkan Oleh Perusahaan Itu Pasti Mengandung Dari Biaya Produksi Yang Dikeluarkan Modal Yang Dikeluarkan Untuk Menghasilkan Satu Barang Di Antaranya Itu kan Adanya Gaji Gaji Dari Karyawan Itu Dimasukkan Kedalam Biaya Produksi Selain Harga Bahan Mentah Sehingga Disini Dengan Adanya Gaji Dan Upah Yang Ditawarkan Perusahaan Yang Lebih Tinggi Kepada Para Tenaga Kerja Menimbulkan Biaya Produksi Barang Yang Dihasilkan Menjadi Tinggi Nah Kita Tahu Yang Namanya Perusahaan Itu Tidak Mungkin Ingin Rugi Untuk Meminimalkan Supaya Perusahaan Itu Tidak Rugi Maka Caranya Adalah Dengan Menaikkan Harga Barang Dan Jasa Yang Dihasilkan Tadi Sehingga Biaya Produksi Yang Meningkat Nantinya Berdampak Pada Harga Barang Yang Meningkat Sampai Sini Teman Teman Faham Nah Ini Desakan Biaya Bonus Bonus Itu Sebagai Penghargaan Mas Anto Sebagai Penghargaan Bagi Tenaga Kerja Yang Telah Bekerja Melampaui Target Disini Bonus Bukan Sebagai Ini Bukan Sebagai Beban Bagi Perusahaan Tetapi Itu Sebagai Motivasi Sebagai Motivasi Supaya Karyawan Karyawannya Lebih Bekerja Lebih Giat Lebih Semangat Nah Itu Disini Itu Dari Biaya Produksi Dari Biaya Produksi Yang Meningkat Karena Disebabkan Adanya Upah Ataupun Gaji Yang Meningkat Nah Teman-teman Kan Kalau Misalnya BBM Itu Naik Nah Saya Yakin Kalau BBM Itu Mengalami Kenaikan Pasti Harga-harga Di pasaran Itu Juga Mengalami Kenaikan Karena Apa Karena Yang namanya BBM Itu Sebagai Modal Yang Dikeluarkan Untuk Menghasilkan Barang Itu Kan Juga Termasuk Biaya Produksi Kalau Biaya Produksinya Mahal Modal Yang Digunakan Untuk Menghasilkan Barang Itu Banyak Tinggi Pasti Berdampak Pada Harga Yang Dihasilkan Harga Barang Yang Dihasilkan Itu Juga Meningkat Karena Adanya Biaya Produksi Yang Meningkat Itu Oke Waalaikumsalam Mbak Ini Sampai Sini Faham Teman-teman Faham Kalau Faham Saya Lanjutkan Kembali Itu Inflasi Karena Desakan Biaya Nah Disini Inflasi Diimpor Nah Ada Tiga Bentuk Inflasi Tadi Yang Pertama Karena Tarikan Permintaan Permintaan Yang Terlalu Banyak Terlalu Tinggi Yang Melebihi Dari Ketersediaan Barang Dan Jasa Yang Ada Di Masyarakat Kemudian Yang Kedua Adalah Disakan Biaya Itu Karena Tadi Penyebabnya Adalah Meningkatnya Biaya Produksi Sehingga Bisa Menimbulkan Harga Yang Tinggi Nah Yang Ketiga Adalah Inflasi Diimpor Inflasi Diimpor Ini Bersumber Dari Kenaikan Harga Barang Yang Diimpor Nah Kita Tahu Bahwa Yang Namanya Import Itu Kan Kita Memasukkan Barang Dari Luar Negeri Kedalam Negeri Kalau Harga Dari Luar Negeri Itu Mengalami Kenaikan Maka Bisa Berdampak Secara Langsung Harga Yang Harga Barang Yang Diimpor Tadi Pasti Mengalami Kenaikan Karena Dari Sananya Itu Harganya Tinggi Otomatis Dimasukkan Kedalam Negeri Juga Harga Yang Ditawarkan Itu Tinggi Terutama Disini Adalah Barang Barang Yang Diimpor Dari Luar Negeri Sehingga Datang Ke Indonesia Harganya Pun Masih Mahal Nah Kalau Itu Terjadi Secara Umum Kenaikan Harganya Secara Umum Itu Ini Kenaikan Harganya Semua Masyarakat Merasakan Karena Adanya Barang Barang Yang Diimpor Ini Nah Itu Bisa Menimbulkan Yang Namanya Inflasi Namanya Inflasi Diimpor Karena Adanya Barang Barang Yang Datang Dari Luar Negeri Tadi Dengan Harga Yang Tinggi Otomatis Barang Tersebut Jika Dijual Di Negara Kita Di Negara Indonesia Ya Pasti Mengalami Kenaikan Karena Barang Yang Ditatangkan Dari Sanapun Harganya Mahal Tidak Mungkin Dijual Dengan Harga Yang Lebih Rendah Karena Yang Namanya Suatu Perusahaan Itu Tidak Mungkin Ingin Rugi Nah Makanya Disini Inflasi Diimpor Kalau Barang Barang Yang Ditatangkan Dari Luar Negeri Harganya Mahal Pasti Barang Tersebut Jika Dijual Di Dalam Negeri Harganya Pun Mahal Sehingga Nanti Menyebabkan Inflasi Kenaikan Harga Secara Umum Semua Masyarakat Merasakannya Oke Sampai Sini Bentuk Bentuk Inflasi Teman-teman Sudah Faham Langkah Atau Ada Yang Ditanyakan Oke Dari Teman-teman Faham Masalah Inflasi Inflasi Itu Kenaikan Harga Secara Umum Semua Masyarakat Merasakan Dampak Kenaikan Harga Oke Kalau Sudah Faham Kita Lanjut Ke Slide Berikutnya Nah Ini Dampak Negatif Inflasi Nah Disini Dampak Negatif Inflasi Itu Ada Tiga Yang Pertama Dampak Inflasi Terhadap Export Nah Oke Kalau Tadi Inflasi Di Import Itu Kita Mendatangkan Barang Dari Luar Negeri Kalau Inflasi Terhadap Export Kita Tau Bahwa Yang Namanya Export Itu Kan Kita Mengeluarkan Barang Dari Dalam Negeri Keluar Negeri Pada Keadaan Inflasi Daya Saing Untuk Barang Export Berkurang Jelas Karena Apa Karena Harga Barang Dari Dalam Negeri Harganya Sudah Mahal Dikirim Keluar Negeri Pasti Harganya Juga Mahal Kita Tau Bahwa Yang Namanya Harga Itu Menjadi Bahan Pertimbangan Bagi Para Konsumen Untuk Membeli Barang Sehingga Daya Saingnya Terhadap Barang-barang Yang Ada Di Luar Negeri Menurun Karena Harga Yang Ditawarkan Mahal Nah Kita Sebagai Konsumen Kita Sebagai Konsumen Saja Kalau Ditawarkan Dengan Harga Yang Tinggi Kita Mikir-mikirnya Seribu Kali Mampu Tidak Sanggup Tidak Kan Seperti Itu Nah Apalagi Ini Barangnya Barang Export Pasti Di Luar Sana Banyak Pesaing Pesaing Dari Negara Negara Luar Nah Kalau Di Dalam Negeri Itu Terjadi Inflasi Maka Barang-barang Yang Diekspor Pun Akan Menjadi Mahal Nah Dengan Harga Yang Tinggi Pada Barang Tersebut Menyebabkan Atau Mengakibatkan Daya Saingnya Menurun Karena Tidak Bisa Bersaing Dengan Harga-harga Barang Dari Luar Yang Ada Di Luar Sana Nah Itu Dampak Dari Inflasi Kenapa Dengan Adanya Inflasi Menyebabkan Barang-barang Itu Mengalami Kenaikan Kalau Mengalami Kenaikan Barang Tersebut Tidak Bisa Bersaing Contoh Ya Contoh Kecil Sajalah Teman-teman Disini Misalkan Teman-teman Mempunyai Barang Dengan Yang Ditawarkan Kepada Masyarakat Dengan Harga Yang Mahal Kemudian Produk Yang Ditawarkan Itu Hampir Mirip Dengan Produk Yang Lain Dengan Harga Yang Lebih Murah Maka Konsumen Lebih Memilih Harga Yang Lebih Murah Tadi Itu Sesuai Dengan Hukum Permintaan Kemarin Kita Sudah Mempelajari Kalau Permintaan Dilihat Dari Pembeli Jika Harga Tinggi Maka Jumlah Barang Yang Diminta Itu Akan Turun Nah Itu Ya Seperti Dampak Inflasi Terhadap Ekspor Sehingga Tidak Bisa Bersaing Dengan Barang Barang Yang Ada Di Luar Negeri Sehingga Nanti Bisa Merugikan Pengusaha Pengusaha Yang Memang Bergerak Diekspor Dan Impor Sampai Sini Teman-teman Faham Dampak Inflasi Terhadap Ekspor Kok Rasa-rasanya Teman-teman Ini Anteng Damai Tidak Ada Pertanyaan Tidak Ada Tanggapan Ayo Gimana Teman-teman Ya Ya Tidak Seperti Biasanya Ruam Sekali Kalau Kelas Disini Seperti Terpesona Dengan Suara Saya Teman-teman Anteng Tenang Sepi Itu Ya Oke Oke Kita Lanjut Lagi Kedampak Inflasi Yang Kedua Oke Kita Lanjut Lagi Dampak Inflasi Terhadap Pendapatan Nah Disini Inflasi Itu Dapat Mengubah Pendapatan Masyarakat Contoh Teman-teman Misalkan Mempunyai Uang Seratus Ribu Ya Ini Ilustrasi Nomor Dua Ya Ilustrasi Nomor Dua Teman-teman Mempunyai Uang Seratus Ribu Harga Beras Misalnya Ya Harga Beras Sebelum Terjadi Inflasi Itu Harga Satu Kilonya Adalah Tujuh Ribu Misalnya Nah Uang Seratus Ribu Dibagi Tujuh Ribu Itu Paling Tidak Teman-teman Menghasilkan Berapa Kilo Kalau Satu Kilonya Itu Tujuh Ribu Berapa Teman-teman Tiga Belas Oke Kurang Lebih Tiga Belas Kilo Teman-teman Memperoleh Uang Seratus Ribu Itu Bisa Sebelum Terjadi Inflasi Itu Bisa Memperoleh Beras Sebanyak Tiga Belas Kilo Nah Terjadi Inflasi Di Indonesia Terjadi Inflasi Semua Masyarakat Mengalami Atau Merasakan Dampak Kenaikan Harga Yang Sangat Besar Nah Dengan Adanya Inflasi Yang Semula Harga Beras Tujuh Ribu Menjadi Delapan Ribu Lima Ratus Misalnya Nah Dari Tiga Belas Kilo Teman-teman Turun Menjadi Kurang Lebih Tujuh Kilonan Ya kan Tujuh Kali Delapan Sembilan Sembilan Ya Kurang Lebih Sembilan Eh Sembilan Sepuluh 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 Kilo Dari Tiga Belas Kilo Ya Kurang Lebih Sembilan Sepuluh Kilo Dari Tiga Belas Menjadi Sembilan Sepuluh Kilo Nah Itu kan Berarti Dengan Adanya Inflasi Harga Sama-sama Teman-teman Memiliki Uang Seratus Ribu Lebih Ber Arti Lebih Bermakna Teman-teman Memegang Uang Yang Sebelum Terjadi Inflasi Nah Itu Maksudnya Inflasi Dapat Mengubah Pendapatan Masyarakat Kalau Sebelum Terjadi Inflasi Beras Yang Didapat Itu Lebih Banyak Kalau Terjadi Inflasi Maka Barang Didapatkan Lebih Sedikit Dengan Sama-sama Uang Yang Dipegang Itu Seratus Ribu Rupiah Maka Nilai Dari Uang Seratus Ribu Itu Akan Menurun Karena Adanya Inflasi Dengan Adanya Inflasi Uang Yang Semula Berharga Menjadi Kurang Berharga Karena Apa? Karena Uang Yang Besarnya Seratus Ribu Itu Belum Bisa Memberikan Makna Untuk Memenuhi Kebutuhan Sehari-hari Iya Mas Anto Tidak Ada Artinya Karena Tadi Sebelum Inflasi Bisa Memperoleh 13 Kilo Sesudah Inflasi Turun Antara 9 Sampai 10 Kilo Berarti Sama-sama Nilainya 100 Ribu Tetapi Maknanya Untuk Memenuhi Kebutuhan Sehari-hari Itu Turun Bayangkan Saja Teman-teman Kalau Misalnya Pendapatan Masyarakat Itu Tidak Menentu Setiap Bulannya Coba Bayangkan Dari Teman-teman Uang Sama-sama Uang 100 Ribu Itu Maknanya Untuk Memenuhi Kebutuhan Sehari-hari Itu Tidak Bermakna Itu Dampak Adanya Inflasi Terhadap Pendapatan Nek Ngarani Bahasa Jawah Kurang Aji Kurang Aji Tidak Ada Nilainya Kurang Berharga Nah Itu Namanya Kurang Aji Nah Itu Dampak Inflasi Terhadap Pendapatan Nah Misalnya Pegawai Negeri Juga Pasti Merasakan Dampaknya Misalnya Satu Bulan Dua Juta Satu Bulan Dua Juta Bisa Memperoleh Berbagai Macam Barang Untuk Memenuhi Kebutuhan Selama Satu Bulan Kalau Terjadi Inflasi Semua Harga-harga Mengalami Kenaikan Pasti Harga Uang Dua Juta Tadi Tidak Bisa Memenuhi Kebutuhan Selama Satu Bulan Sama Seperti Sebelum Terjadinya Inflasi Ya Karena Yang Namanya Inflasi Itu Harga-harga Kan Menjadi Tinggi Sehingga Nilai Uang Menjadi Turun Sampai Sini Gimana Teman-teman Paham Maksudnya Dampak Inflasi Terhadap Pendapatan Inflasi Dapat Mengubah Pendapatan Masyarakat Yang Semula Berharga Menjadi Kurang Berharga Dengan Sama-sama Nilainya Sama Nilainya Sama Untuk Mendapatkan Barang Yang Sama Itu Berbeda Itu Dampak Dari Inflasi Terhadap Pendapatan Oke Wah Seneng Banget Ini Faham Faham Terus Kita Lanjut Lagi Ke Nomor Tiga Disini Dampak Inflasi Terhadap Minat Orang Untuk Menabung Nah Tadi Uang Yang Seratus Ribu Untuk Memenuhi Kebutuhan Sehari-harinya Saja Masih Kurang Apalagi Untuk Ditabung Wah Masyarakat Tidak Ada Ketertarikan Untuk Menabung Lawang Untuk Memenuhi Kebutuhan Sehari-hari Saja Masih Kurang Sama-sama Dengan Uang Yang Nilainya Sama Tadi Apalagi Ditabung Wah Tidak ada Kepikiran Untuk Menabung Bahasanya Mas Anto Buru-buru Ditabung Lawang Untuk Memenuhi Kebutuhan Sehari-hari Saja Masih Kurang Nah Istilahnya Seperti Itu Disini Dampak Inflasi Terhadap Minat Orang Untuk Menabung Itu Turun Pasti Disini Pada Masa Inflasi Pendapatan Real Para Penabung Berkurang Sehingga Menurunkan Minat Disitu Bukan Minta Minat Minat Orang Untuk Menabung Benar Yang Dikatakan Mas Anto Boro-boro Untuk Menabung Untuk Memenuhi Kebutuhan Saja Masih Kurang Nah Nah Itu Dampak Inflasi Terhadap Minat Orang Untuk Menabung Oke Sampai Sini Faham Kalau Faham Kita Lanjut Ke Slide Berikutnya Nah Disini Cara Mengatasi Inflasi Cara Mengatasi Inflasi Melalui Kebijakan Moneter Nah Kebijakan Moneter Itu Melalui Apa Saja Bu Nah Ini Saya Jelaskan Waalaikumsalam Mbak Ariel Nah Disini Yang pertama Kebijakan Moneter Yang pertama Adalah Peningkatan Cash Rasio Disini Apa Maksudnya Kebijakan Cash Rasio Itu Cadangan Yang Diwajibkan Oleh Bank Sentral Teman Teman Tahu Bank Sentral Yang Saya Maksud Disini Bank Mana Bank Yang Mengelola Seluruh Bank Yang Ada Di Indonesia Mas Anto BCA Ayo Teman Teman Yang Lain Apa Mas Anto BCA Nah Disini Bank Sentral Oke Terima Kasih Mbak Umi Nah Disini Yang Dimaksud Bank Sentral Adalah Bank Indonesia Yang Mengelola Seluruh Bank Bank Umum Yang Ada Di Indonesia Jadi Pusatnya Adalah Bank Indonesia Maka Disini Dikatakan Sebagai Bank Sentral Ya Bank Sentral Nah Kebijakan Persediaan KAS Maksudnya Adalah Cadangan Yang Diwajibkan Oleh Bank Sentral Kepada Bank Umum Yang Besarnya Tergantung Pada Keputusan Dari Bank Sentral Nah Bank Sentral Itu kan Miliknya Pemerintah Miliknya Negara Menaikkan Cadangan Uang Kas Yang Ada Di Bank Sehingga Jumlah Uang Bank Yang Dapat Dipinjamkan Kepada Masyarakat Menjadi Berkurang Hal Ini Berarti Dapat Mengurangi Jumlah Uang Yang Beredar Disini Disini Maksudnya Di Dalam Bank Bank Umum Ada Bank Bank BRI BNI BCA Wah Dan Lain-lain Sebaginya Bank Yang ada Di Indonesia Pokoknya Itu Ditentukan Kas Yang ada Di bank Minimal Minimalnya Berapa Yang harus Ada Di Bank Tersebut Itu Ditentukan Oleh Bank Sentral Ditentukan Oleh Bank Indonesia Istilahnya Kas Kas Yang Mengendap Di Bank Itu Ditentukan Oleh Bank Sentral Jika Mengalami Inflasi Yang Namanya Inflasi Itu Salah Satu Penyebabnya Uang Yang Beredar Di Masyarakat Atau Uang Yang Dipegang Oleh Masyarakat Itu Jumlahnya Banyak Karena Apa Karena Tadi Bentuk-bentuk Inflasi Salah Satunya Adalah Perekonomian Berkembang Pesat Sehingga Masyarakat Itu Pendapatannya Banyak Pendapatannya Tinggi Sehingga Keinginan Untuk Membeli Suatu Barang Maupun Jasa Itu Meningkat Nah Karena Adanya Kelebihan Uang Yang Dipegang Oleh Masyarakat Ini Berdampak Pada Kebijakan Bank Sentral Untuk Menaikkan Persediaan Kas Yang Ada Di Bank Umum Kalau Batasan Kas Yang Ada Di Bank Umum Itu Dinaikkan Maka Bank Umum Tadi Belum Berani Untuk Meminjamkan Kepada Masyarakat Karena Kas Yang Harus Tersedia Di Bank Umum Itu Dinaikkan Oleh Bank Sentral Atau Bank Indonesia Ini Justru Naik Mas Anto Kas Bank Itu Naik Dinaikkan Sehingga Dengan Adanya Kas Yang Harus Wajib Ada Di Bank Tersebut Itu Naik Otomatis Bank Umum Tadi Tidak Berani Atau Belum Berani Meminjamkan Kepada Masyarakat Dalam Bentuk Kredit Sehingga Bisa Menekan Jumlah Uang Yang Beredar Di Masyarakat Karena Tidak Berani Untuk Meminjamkan Uang Kepada Masyarakat Karena Adanya Batasan Kas Yang Harus Tersedia Di Bank Umum Tadi Itu Dinaikkan Nah Sehingga Bank Bank Umum Itu Tidak Berani Untuk Meminjamkan Kepada Masyarakat Dalam Bentuk Kredit Sehingga Sehingga Uang Yang Beredar Di Masyarakat Itu Dapat Ditahan Dapat Ditekan Tidak Berlebihan Nah Kita Sebagai Konsumen Kalau Memegang Uang Dalam Jumlah Yang Banyak Pasti Keinginan Kita Untuk Berkonsumsi Itu Meningkat Nah Saya Yakin Itu Ya Karena Saya Merasakan Sama Kalau Misalnya Pendapatan Itu Banyak Keinginan Untuk Ini Itu Pasti Banyak Meningkat Ya Benda Farid Itu Manusiawi Sekali Keinginan Untuk Membeli Suatu Barang Mampun Menikmati Jasa Itu Meningkat Nah Oleh Karena Itu Supaya Uang Yang Beredar Di Masyarakat Itu Turun Maka Bank Umum Itu Membatasi Atau Tidak Berani Untuk Mengeluarkan Uang Dalam Bentuk Pinjaman Atau Dalam Bentuk Kredit Ya Dalam Bentuk Kredit Kalau Yang Namanya Kredit Yang Disebarkan Oleh Masyarakat Itu Makan Uang Yang Beredar Di Masyarakat Banyak Karena Masyarakat Mengajukan Kredit Tetapi Kalau Bank Sentral Terjadinya Inflasi Kalau Suatu Negara Terjadi Inflasi Dengan Melalui Peningkatan Cash Ratio Bank Sentral Menentukan Bahwa Kas Yang Tersedia Itu Sekian Miliar Misalnya Kas Ratio Yang Kas Batasan Kas Yang Harus Ada Di Bank Umum Tadi Misalnya Sekian Miliar Itu Kan Berarti Bank Umum Tadi Mikir Mikir Kalau Ingin Meminjamkan Kepada Masyarakat Karena Ada Batasan Yang Ditentukan Oleh Bank Sentral Nah Itu Salah Satu Cara Mengatasi Inflasi Dilihat Dari Peningkatan Cash Ratio Dengan Dengan Adanya Kas Yang Wajib Ada Di Bank Umum Tadi Dinaikkan Sehingga Menyebabkan Bank Umum Tadi Menekan Pinjaman Dari Masyarakat Supaya Masyarakat Itu Tidak Meminjam Sehingga Uang Yang Beredar Di Masyarakat Itu Menurun Karena Bank Umum Tadi Tidak Berani Untuk Meminjamkan Dalam Bentuk Kredit Nah Itu Maksudnya Peningkatan Cash Ratio Yang Kedua Kebijakan Diskonto Apa Maksudnya Untuk Mengatasi Inflasi Dengan Menggunakan Kebijakan Diskonto Maksudnya Adalah Bank Itu Meningkatkan Nilai Suku Bunga Nah Teman-teman Kalau Misalnya Mempunyai Uang Yang Banyak Kita Tahu Bahwa Suku Bunga Itu Salah Satu Menjadi Daya Tarik Bagi Masyarakat Untuk Menabung Nah Kita Tahu Bahwa Yang Namanya Inflasi Tadi Uang Yang Beredar Di Dalam Masyarakat Itu Banyak Peredaran Uang Yang Ada Di Masyarakat Itu Tinggi Sehingga Untuk Mengontrol Tingginya Uang Uang Beredar Di Dalam Masyarakat Maka Bank-bank Itu Menaikkan Suku Bunga Nah Bagi Orang-orang Yang Memegang Uang Dalam Jumlah Yang Sangat Banyak Dalam Jumlah Yang Banyak Kalau Mendengar Ada Peningkatan Suku Bunga Yang Ditawarkan Oleh Bank Maka Bisa Menarik Param Atau Bisa Menarik Masyarakat Yang Mempunyai Uang Yang Banyak Sehingga Memasukkan Uangnya Yang Dipegang Tadi Dimasukkan Kedalam Tabungan Sehingga Bisa Mengurangi Jumlah Uang Yang Beredar Di Dalam Masyarakat Sehingga Inflasi Itu Sedikit Demi Sedikit Bisa Dikurangi Saya Ulangi Sekali Lagi Yang Namanya Inflasi Itu Adanya Peredaran Uang Yang Ada Di Dalam Masyarakat Itu Tinggi Dengan Adanya Suku Bunga Yang Ditawarkan Oleh Bank Maka Bisa Menarik Masyarakat Yang Memegang Uang Dalam Jumlah Yang Banyak Untuk Segera Menabungkan Uang Kedalam Bank Nah Jika Semakin Banyak Uang Yang Ditabung Dari Masyarakat Kepada Bank Maka Jumlah Uang Yang Beredar Di Masyarakat Itu Berkurang Nah Kalau Masyarakat Memegang Uang Itu Dengan Jumlah Yang Sedikit Maka Keinginan Untuk Berkonsumsi Juga Menurun Sehingga Bisa Menurunkan Tingkat Inflasi Nah Sampai Sini Teman-teman Faham Maksudnya Oh Kalau Nanti Pajaknya Dinaikkan Ini Nanti Kebijakan Fiskal Ya Mbak Sintia Ini Nanti Berhubungan Dengan Kebijakan Fiskal Kalau Kebijakan Moneter Itu Menggunakan Bunga Yang Tinggi Saja Menggunakan Bunga Yang Tinggi Nanti Ini Masuknya Kepada Pajak Iya Dengan Pajak Yang Tinggi Juga Bisa Mengurangi Jumlah Uang Yang Beredar Di Dalam Masyarakat Karena Masyarakat Membayar Pajak Lebih Banyak Sehingga Uang Yang Dimasukkan Untuk Membayar Pajak Juga Lebih Banyak Berdampak Pada Uang Yang Beredar Di Masyarakat Juga Menurun Iya Saya Jelaskan Mas Edo Keuntungan Bank Yang Namanya Bank Itu Kan Asalnya Uang Itu Dari Masyarakat Nah Dengan Iming-iming Bank Itu Meningkatkan Suku Bunga Maka Masyarakat Yang Mempunyai Uang Yang Banyak Itu Akan Memasukkan Uangnya Kedalam Tabungan Nah Di Bank Tabungan Itu Dikelola Dikelola Dengan Cara Apa Dikelola Dengan Cara Memberikan Kredit Kepada Masyarakat Yang Kekurangan Modal Oke Pertanyaan Mas Edo Sangat Bagus Ini Saya Uraikan Apa Hubungannya Antara Masyarakat Bank Keuntungan Bank Itu Dari Mana Oke Saya Jelaskan Saya Ulangi Lagi Modal Atau Uang Yang Ada Di Bank Itu Asalnya Adalah Dari Masyarakat Masyarakat Tertarik Untuk Menabung Itu Dengan Adanya Kebijakan Diskonto Dengan Adanya Kebijakan Bank Untuk Menaikan Suku Bunga Dengan Adanya Suku Bunga Yang Tinggi Pada Orang Yang Menabung Tadi Orang Orang Yang Kelebihan Uang Itu Akan Memasukkan Uangnya Kedalam Bank Karena Imbalnya Imbalannya Imbal Jasanya Adalah Berupa Suku Bunga Yang Didapatkan Kalau Suku Bunganya Tinggi Pasti Bunganya Yang Didapatkan Juga Banyak Nah Uang Yang Sudah Masuk Dari Masyarakat Ke Bank Tadi Dikelola Oleh Bank Dengan Cara Apa Mengembalikan Kepada Masyarakat Dalam Jum Dengan Dinamakan Kredit Nah Uang Yang Sudah Dimasukkan Masyarakat Yang Mempunyai Kelebihan Uang Tadi Dikelola Oleh Bank Kemudian Dikembalikan Kepada Bank Dalam Bentuk Kredit Nah Saya Tanya Teman Teman Kalau Pinjam Ya Kalau Pinjam Ataupun Kredit Teman Teman Membayar Bunga Tidak Kepada Bank Kalau Teman Teman Mengadakan Pinjaman Ke Bank Pasti Membayar Yang Namanya Bunga Nah Bunga Itulah Yang Dinamakan Keuntungan Yang Didapat Oleh Bank Jadi Sebagai Ucapan Terima Kasih Yang Bank Kepada Masyarakat Yang Telah Menyetorkan Uangnya Dalam Bentuk Menabung Itu Bank Mengeluarkan Bunga Kepada Orang-orang Yang Kelebihan Uang Tadi Yaitu Sebagai Ucapan Terima Kasih Bank Memberikan Bunga Kepada Masyarakat Atau Bagi Penabung Nah Dari Masyarakat Yang Kekurangan Modal Itu Meminjam Bank Dengan Ucapan Terima Kasih Dari Peminjam Tadi Membayar Bunga Kepada Bank Itu Salah Satu Keuntungan Yang Diperoleh Dari Masyarakat Yang Diperoleh Bank Jadi Keuntungannya Ya Salah Satunya Diperoleh Dari Bunga Yang Dibayarkan Oleh Orang Orang Yang Kekurangan Modal Nah Seperti Itu Ya Teman Teman Semuanya Terutama Tadi Mas Edo Yang Tanya Itu Ya Jadi Sebenarnya Berasal Dari Masyarakat Nanti Dikembalikan Oleh Masyarakat Ya Sistemnya Saling Menolong Yang Kelebihan Modal Menyetorkan Uangnya Kepada Bank Sebagai Ucapan Terima Kasihnya Bank Itu Memberikan Bunga Kepada Penabung Kemudian Uang Itu Dikelola Kemudian Disalurkan Kepada Masyarakat Dalam Bentuk Kredit Sebagai Ucapan Terima Kasih Penghutang Tadi Peminjam Tadi Membayar Bunga Kepada Bank Nah Itu Salah Satu Contoh Keuntungan Yang Diperoleh Bank Nah Sehingga Sehingga Ya Dari Masyarakat Dikelola Oleh Bank Dan Dikembalikan Lagi Ke Masyarakat Nah Itu Maksudnya Bunga Itu Sebagai Imbalan Sebagai Ucapan Terima Kasih Atas Jasa Telah Menabung Dan Juga Dari Segi Peminjam Itu Berterima Kasih Sudah Dipinjami Uangnya Nah Maksudnya Seperti Itu Nah Kalau Kredit Nah Oke Saya Tanya Teman Teman Suka Kartu Kredit Apa Kartu Debit Ayo Teman Teman Yang Mengamalkan Saya Tanya Mbak Sintia Oh Dua Duanya Ya Sebenarnya Dua Duanya Itu Sama-sama Memberikan Manfaat Tetapi Dengan Catatan Teman Teman Membelanjakan Kartunya Itu Secara Bijaksana Kenapa Kok Secara Bijaksana Yang Namanya Kartu Kredit Ya Berapapun Itu Kan Kartu Kredit Sanggup Ya Untuk Melayani Berapapun Pengeluaran Oke Nanti Saya Jelaskan Ini Ya Mas Mas Karnat Ya Saya Jawab Dulu Yang Mbak Sintia Melalui Kartu Kredit Oke Kartu Kredit Sebenarnya Itu Memberikan Manfaat Juga Memberikan Manfaat Kepada Pemiliknya Tetapi Dengan Catatan Semua Pengeluaran Yang Dikeluarkan Itu Dilakukan Secara Bijaksana Maksudnya Apa? Ya Maksudnya Disesuaikan Dengan Penghasilan Kita Perbulan Karena Yang Namanya Kredit Itu Kan Sistemnya Kita Hutang Dulu Kepada Pihak Bank Selama Satu Bulan Nah Nanti Selama Satu Bulan Kita Pengeluarannya Berapa? Kita Tebus Istilahnya Kita Bayar Hutang Kita Kepada Bank Dengan Menggunakan Kartu Kredit Jadi Kalau Kartu Kredit Itu Bagus Manfaatnya Tetapi Kita Lakukan Secara Bijaksana Kan Kan Berapapun Uang Yang Kita Keluarkan Itu Kan Kartu Kredit Menyediakan Tetapi Dampaknya Adalah Selama Satu Bulan Kita Akan Mengganti Atau Kita Akan Membayar Sesuai Dengan Pengeluaran Kita Selama Satu Bulan Kalau Itu Kita Lakukan Secara Bijaksana Sesuai Dengan Penghasilan Kita Perbulan Itu Manfaatnya Sangat Luar Biasa Tetapi Kalau Kita Menggunakan Kartu Kredit Itu Tidak Bijaksana Ya Akan Berdampak Pada Kehidupan Kita Yang Semakin Sulit Karena Nanti Hutang Kita Akan Semakin Banyak Karena Tiap Bulan Kita Tidak Bisa Membayarnya Nah Itu Penggunaan Kartu Kredit Tetapi Jika Digunakan Tidak Bijaksana Lain Lagi Kalau Menggunakan Kartu Debit Kalau Kartu Debit Kan Sebelumnya Kita Menabung Terlebih Dahulu Nah Sehingga Kita Bisa Ini Mengira Oh Tabungan Saya Segini Bulan Ini Berarti Nanti Paling Tidak Pengeluaran Saya Harus Lebih Kecil Dari Uang Yang Ada Di Tabungan Saya Jadi Bisa Mengontrol Karena Sebelumnya Kita Mempunyai Tabungan Kita Mempunyai Modal Terlebih Dahulu Sehingga Kita Mengeluarkan Uang Itu Sesuai Dengan Kemampuan Kita Itu Kalau Dilihat Dari Kartu Debit Kita Menabung Dulu Baru Kita Mengeluarkan Kalau Kredit Itu Kan Kita Mengeluarkan Dulu Nanti Hutangnya Dibayar Di belakang Nah Itu Maksudnya Kartu Kredit Jadi Memang Dua-duanya Memberikan Manfaat Tergantung Dari Cara Kita Menggunakan Kartu Tersebut Secara Bijaksana Atau Tidak Nah Bagi teman-teman Saya Harapkan Kalau Mempunyai Kartu Kredit Digunakan Secara Bijaksana Sesuai Dengan Penghasilan Atau Pendapatan Teman-teman Selama Satu Bulan Jangan Sampai Kartu Kredit Itu Malah Menyengsarakan Kita Jangan Gara-gara Kartu Kredit Kemudian Rumah Kita Digadaikan Jangan Sampai Amit-amit Nah Itu Manfaat Kartu Kredit Dan Kartu Debit Ya Jangan Sampai Besar Pasak Daripada Tiang Oke Bagus Nah Saya Jawab Dari Pertanyaannya Mas Tanat Tadi ya Bu Keuntungan Masyarakat Yang Menabung Itu Apa Sedang Kita Mau Ambil Harus Dipotong Nah Tadi Mas Mas Kanat Keuntungan Yang Diperoleh Bagi Para Penabung Adalah Bunga Yang Dibayarkan Oleh Setiap Periode Tertentu Oleh Bank Kan Disesuaikan Dari Jumlah Tabungan Kita Dan Disesuaikan Dengan Bunga Yang Ditentukan Oleh Bank Jadi Keuntungan Yang Diperoleh Masyarakat Jika Menabung Itu Adalah Bunga Yang Dibayarkan Oleh Bank Ya Bunga Yang Dibayarkan Oleh Bank Dan Besarnya Bunga Itu Ditentukan Oleh Bank Dan Juga Ditentukan Oleh Besar Kecil Tabungan Kita Yang Kita Simpan Di Bank Itu Salah Satu Manfaat Yang Bisa Diambil Dari Penabung Keuntungannya Adalah Bunga Bunga Yang Dibayarkan Dari Bank Disesuaikan Dengan Bunga Yang Ditetapkan Oleh Bank Dan Disesuaikan Dengan Besar Kecilnya Uang Yang Kita Simpan Di Bank Itu Mas Karena Keuntungannya Itu Ini Kemudian Jangan Jangan Mbak Ini Pernah Berpengalaman Dengan Kartu Kredit Tidak Boleh Menggunakan Kartu Kredit Tapi Secara Bijaksana Karena Penggunaan Yang Bijaksana Bisa Membantu Kita Dalam Memenuhi Kebutuhan Kita Oke Oke Ada Ada Ditanyakan Kembali Wah Saya Senang Banget Jika Teman Teman Itu Ada Ini Ada Tanggapan Dan Tanggapan Itu Memang Dialami Oleh Teman Teman Sehingga Kita Bisa Saling Sharing Oke Bagus Oke Teman Teman Ada Yang Lain Lagi Pertanyaannya Oke Kalau Tidak Ada Saya Lanjutkan Lagi Ke Nah Disini Kebijakan Fiskal Kalau Tadi Kebijakan Moneter Itu Dilihat Dari Uang Penawaran Uang Bagaimana Caranya Mengatasi Inflasi Itu Dari Peredaran Uang Itu Namanya Kebijakan Moneter Kalau Kebijakan Fiskal Ini Berkenaan Dengan Pengeluaran Pemerintah Dan Pajak Oke Mbak Ril Saya Saya Jelaskan Kenapa Bisa Terjadi Inflasi Bu Tadi Saya Bentuk Bentuk Inflasi Tadi Tadi Ada Tiga Yang Pertama Tadi Inflasi Disebabkan Karena Adanya Tarikan Permintaan Oke Tidak Apa-apa Saya Tayangkan Kembali Masalah Ini Inflasi Tarikan Permintaan Nah Ini Mbak Mbak Arif Dengan Adanya Kesempatan Kerja Yang Luas Kemudian Pengangguran Itu Rendah Kalau Kita Bekerja Otomatis Penghasilan Kita Bertambah Nah Kalau Kita Memegang Uang Dalam Jumlah Yang Banyak Karena Tadi Perekonomianya Itu Bagus Pengangguran Itu Rendah Kesempatan Kerja Itu Luas Mengakibatkan Kita Pendapatan Kita Itu Tinggi Pendapatan Kita Meningkat Nah Secara Manusiawi Sekali Kalau Pendapatan Kita Meningkat Pasti Keinginan Kita Untuk Membeli Barang Ataupun Menikmati Jasa Itu Juga Meningkat Sehingga Keinginan Untuk Berkonsumsi Juga Meningkat Kita Tahu Bahwa Yang Namanya Barang Ataupun Jasa Yang Tersedia Di Masyarakat Itu Jumlahnya Terbatas Sedangkan Kebutuhan Manusia Itu Tidak Terbatas Oleh Karena Itu Dengan Adanya Penghasilan Kita Meningkat Maka Bisa Meningkatkan Permintaan Terhadap Barang Dan Jasa Tersebut Karena Tadi Bendanya Barangnya Itu Jumlahnya Terbatas Maka Mengakibatkan Harga Barang Yang Terjadi Itu Tinggi Kalau Harga Harga Itu Tinggi Dan Dialami Oleh Seluruh Masyarakat Itu Namanya Inflasi Jadi Disini Inflasi Tarikan Permintaan Itu Disebabkan Karena Pendapatan Masyarakat Yang Tinggi Sedangkan Barang Dan Jasa Yang Tersedia Di Masyarakat Itu Terbatas Sehingga Timbulan Yang Namanya Kenaikan Harga Secara Umum Yang Dialami Oleh Masyarakat Semua Masyarakat Merasakan Hal Yang Sama Itu Namanya Inflasi Itu Ya Mbak Ariel Kemudian Yang Kedua Itu Inflasi Dari Desakan Biaya Karena Permintaan Dari Masyarakat Itu Sangat Tinggi Sangat Banyak Sehingga Bisa Memotivasi Perusahaan Untuk Menghasilkan Barang Maupun Jasa Dalam Jumlah Yang Banyak Sehingga Menawarkan Kepadatan Para Tenaga Kerja Untuk Istilahnya Menarik Dengan Penawaran Gaji Ataupun Upah Yang Ditawarkan Kepada Para Tenaga Kerjanya Kita Tahu Bahwa Yang Namanya Upah Ataupun Gaji Itu Masuk Kedalam Biaya Produksi Nah Kalau Biaya Produksi Meningkat Pasti Dampaknya Terhadap Barang Yang Dijual Kepada Masyarakat Itu Meningkat Nah Kalau Situasi Tersebut Itu Dialami Oleh Banyak Perusahaan Yang Ada Di Indonesia Karena Tadi Perekonomiannya Sangat Bagus Masyarakat Banyak Meminta Barang Ataupun Jasa Untuk Memenuhi Kebutuhannya Sehingga Bisa Memotivasi Para Perusahaan Itu Untuk Meningkatkan Barang Maupun Jasa Yang Dihasilkan Sehingga Dengan Adanya Gaji Atau Upah Yang Tinggi Bisa Menarik Tenaga Kerja Untuk Bekerja Lebih Giat Kita Tahu Bahwa Yang Namanya Gaji Mempun Upah Itu Salah Satu Masuk Yang Namanya Biaya Produksi Kalau Biaya Produksi Mahal Nanti Dampaknya Harga Barang Yang Dijual Di Masyarakat Juga Tinggi Kalau Semua Itu Berlaku Semua Masyarakat Merasakan Hal Yang Sama Itulah Yang Dinamakan Inflasi Paham Ya Karena Adanya Pendapatan Masyarakat Yang Tinggi Itu Ya Tetapi Kebutuhan Masyarakat Terbatas Adanya Peredaran Uang Yang Di Dalam Masyarakat Itu Banyak Nah Itu Salah Satu Penyebab Inflasi Itu Ya Mbak Ariel Oke Kalau Sudah Paham Saya Lanjutkan Tadi Ke Kebijakan Fiskal Nah Disini Kebijakan Fiskal Kebijakan Fiskal Itu Dilihat Dari Pengeluaran Pemerintah Dan Pajak Tadi Yang Dikemukakan Oleh Mbak Cynthia Ya Kalau Tidak Salah Pajak Nah Yang Pertama Saya Bahas Dulu Kebijakan Fiskal Yang Pertama Yaitu Menghemat Pengeluaran Pemerintah Oke Sama-sama Mbak Ariel Menghemat Pengeluaran Pemerintah Nah Pengeluaran Pemerintah Salah satu Diantaranya Digunakan Untuk Membiayai Proyek Proyek Pemerintah Nah Kemarin Saya contohkan Kebijakan Fiskal Misalnya Dibangunnya Jembatan Kemudian Dibangunnya Fasilitas Fasilitas Umum Nah Itu Salah satu Contoh Pengeluaran Pemerintah Nah Disini Pemerintah Dapat Menekan Inflasi Dengan Cara Mengurangi Pengeluaran Sehingga Permintaan Akan Barang Dan Jasa Berkurang Yang Akhirnya Dapat Menurunkan Harga Nah Kita Tahu Bahwa Salah satu Penyebab Inflasi Itu Disebabkan Karena Adanya Pendapatan Yang Tinggi Sehingga Keinginan Manusia Untuk Berkonsumsi Itu Tinggi Nah Kalau Pemerintah Itu Mengurangi Pengeluarannya Misalnya Kalau yang namanya Pembangunan Itu kan Membutuhkan Banyak Tenaga Kerja Nah Yang sifatnya Membangun Membangun Proyek-proyek Itu Dikurangi Nah Berarti Kebutuhan Akan Tenaga Kerja Menurun Nah Kalau Banyak Masyarakat Yang Ya Istilahnya Pekerjaannya Terkurangi Ya Karena Proyek-proyek Pembangunan Tadi Dikurangi Oleh Pemerintah Sehingga Pendapatan Masyarakat Menurun Ya Ya Pendapatan Untuk Mengurangi Pendapatan Supaya Pendapatannya Tidak Berlebihan Karena Yang namanya Pendapatan Yang tinggi Itu Rasa Keingin Keinginan Untuk Berkonsumsi Juga Tinggi Nah Ini Menurunkan Pendapatan Masyarakat Sehingga Kalau Pendapatan Masyarakat Itu Turun Permintaan Akan Barang Dan Jasa Juga Berkurang Nah Kalau Permintaan Barang Dan Jasanya Berkurang Akhirnya Harga Bisa Diturunkan Nah Itu Salah Satu Cara Untuk Mengurangi Inflasi Dari Kebijakan Fiskal Tadi kan Inflasi Itu Terjadi Sangat Lama Waktunya Panjang Kenaikan Harga Yang Dialami Oleh Masyarakat Itu Panjang Sehingga Pemerintah Pemerintah Itu Mengurangi Pengeluaran Pengeluaran Di Mengurangi Itu Kan Bisa Mengurangi Tenaga Kerja Atau Bisa Mengurangi Upah Maupun Gaji Yang Dibayarkan Kepada Tenaga Kerja Sehingga Dengan Pendapatan Masyarakat Yang Menurun Diharapkan Keinginan Untuk Membeli Barang Dan Jasa Itu Juga Turun Nah Kalau Keinginan Untuk Berkonsumsi Turun Maka Permintaan Terhadap Barang Maupun Jasa Juga Turun Diharapkan Dengan Adanya Penurunan Permintaan Barang Maka Harga Barang Tersebut Bisa Turun Nah Itu Salah Satu Kebijakan Fiskal Dilihat Dari Pengeluaran Pemerintah Kemudian Yang Kedua Menaikkan Tarif Pajak Nah Tadi Dengan Adanya Pajak Yang Tinggi Maka Bisa Mengurangi Konsumsi Masyarakat Bisa Mengurangi Konsumsi Masyarakat Karena Adanya Pajak Yang Tinggi Yang Dibayarkan Masyarakat Kepada Pemerintah Sehingga Barang Dan Jasa Yang Dihasilkan Itu Juga Menurun Kan Karena Keinginan Konsumsi Itu Menurun Sehingga Kebutuhan Akan Barang Dan Jasa Juga Turun Permintaan Terhadap Barang Ataupun Jasa Tersebut Juga Turun Diharapkan Dengan Adanya Penurunan Permintaan Maka Harga Barang Ataupun Jasa Yang Dibutuhkan Oleh Masyarakat Itu Juga Turun Berarti Suku Bunga Yang Tinggi Itu Dilihat Dari Kebijakan Moneter Tingginya Pajak Itu Dilihat Dari Kebijakan Fiskal Dua Duanya Tadi Diharapkan Bisa Menurunkan Inflasi Bisa Menurunkan Harga Barang Secara Umum Sehingga Pendapatan Masyarakat Itu Kembali Berharga Yang namanya Nilai Uang Kalau Inflasi Itu Tidak Berharga Nilai Uang Yang Dipegang Oleh Masyarakat Itu Tidak Berharga Kalau Harganya Turun Ya Kalau Harganya Turun Itu Kan Harga Kembali Normal Sehingga Diharapkan Pendapatan Masyarakat Juga Kembali Normal Kembali Berharga Masyarakat Memegang Uang Itu Mempunyai Nilai Berharga Nah Itu Diharapkan Untuk Mengurangi Inflasi Dilihat Dari Kebijakan Fiskal Ya Teman-teman Sampai Sini Ada Yang Ditanyakan Paham Ya Kebijakan Fiskal Saya Ulangi Kembali Bisa Menghemat Pengeluaran Pemerintah Misalnya Mengurangi Proyek-proyek Pembangunan Nah Itu kan Misalnya Dengan Menurunkan Gaji Ataupun Upah Ya Misalkan Saja Mengurangi Proyek-proyek Pembangunan Tadi Orang-orang Yang Bekerja Itu Juga Penghasilannya Menurun Sehingga Kalau Penghasilannya Menurun Diharapkan Konsumsi Terhadap Barang Atau Jasa Itu Juga Menurun Kalau Permintaan Terhadap Barang Atau Jasa Itu Menurun Maka Harga-harga Barang Tersebut Diharapkan Akan Turun Juga Nah Kalau Harga-harga Barang Turun Maka Inflasi Bisa Mengalami Penurunan Harga-harga Mengalami Penurunan Yang Kedua Menaikan Tarif Pajak Dengan Adanya Pajak Yang Tinggi Maka Masyarakat Bisa Mengurangi Tingkat Konsumsinya Nah Yang Namanya Konsumsi Itu Keinginan Untuk Membeli Membeli Barang Kalau Barang Yang Dibutuhkan Itu Menurun Maka Harga Barang-barang Tadi Juga Menurun Karena Tidak Masyarakat Tidak Semuanya Membutuhkan Sehingga Harga Kembali Normal Nah Itu ya Itu Kebijakan Fiskal Untuk Menurunkan Harga Barang Untuk Menurunkan Inflasi Nah Sampai Kehidupan Nyata Iya Mbak Sinti Anda Oke Ini Tinggal 5 Menit Tadi Iya Mbak Ini Ini Naik Turun Kenapa Ini Dipengaruhi Oleh Tingkat Perekonomian Dalam Suatu Negara Kalau Perekonomianya Itu Bagus Sampai Pendapatan Masyarakat Semuanya Meningkat Nah Itu Bisa Salah Satu Penyebab Terjadinya Inflasi Kalau Perekonomian Sedang Menurun Ya Inflasi Dapat Dikurangi Nah Ini Dilihat Dari Tingkat Perekonomian Suatu Negara Itu Bagus Gitu Ya Kurs Dolar Mempengaruhi Tingkat Inflasi Iya Mas Anto Kan Tadi Apalagi Dampaknya Itu Barang-barang Barang-barang Yang Diimpor Mas Anto Kalau Harga Barang-barang Yang Diimpor Barang-barang Yang Diimpor Itu Naik Harganya Mahal Otomatis Kalau Dimasukkan Kedalam Negara Kita Juga Mengalami Kena Kenaikan Itu Karena Adanya Barang-barang Yang Diimpor Barang-barang Diimpor Itu Kan Mengikuti Harga Yang Ada Di Luar Negeri Otomatis Dolar Kurs Dolar Itu Mengikuti Sehingga Berdampak Pada Harga Jual Barang Yang Diimpor Yang Dijual Di Negara Kita Iya Pasti Kurs Dolar Apalagi Kalau Nilai Rupiah Kita Melemah Wah Dolar Sangat Kuat Dampaknya Maka Kita Memegang Uang Dalam Bentuk Rupiah Tidak Berharga Karena Nilai Nilainya Tidak Berharga Uang Yang Kita Pegang Itu Tidak Berharga Sehingga Masyarakat Lebih Percaya Memegang Uang Dengan Mata Uang Dolar Wah Itu Gawat Ya Selamat Malam Mbak Susani Tinggal Beberapa Menit Lagi Nah Ini Juga Kapan Rupiah Bisa Jadi Kuat Dipengaruhi Oleh Tingkat Perekonomian Di Dalam Masyarakat Itu Mbak Sintia Dan Tingkat Kepercayaan Masyarakat Memegang Rupiah Lebih Senang Memegang Rupiah Atau Lebih Senang Memegang Dolar Kalau Masyarakat Lebih Senang Memegang Dolar Maka Nilai Rupiah Semakin Turun Karena Tidak Berharga Kita Tidak Bangga Dengan Uang Kita Kalau Masyarakat Lebih Bangga Memegang Uang Kita Istilahnya Lebih Mencintai Uang Rupiah Maka Itu Bisa Berpengaruh Terhadap Kurs Dolar Iya Mbak Sintia Salah Satu Indonesia Harus Lebih Maju Maka Dengan Peningkatan Kualitas SDM Dengan Pendidikan Kemudian Yang kedua Lebih Cinta Produk Dalam Negeri Itu Mbak Sintia Karena Apa Kalau Kita Masyarakat Indonesia Cinta Dengan Produk Kita Maka Kita Membantu Para Pengusaha Pengusaha Yang Menghasilkan Barang Tadi Dalam Menciptakan Barang Atau Jasa Kalau Pengusaha Pengusaha Tadi Itu Semangat Untuk Memproduksi Barang Atau Jasa Maka Pengangguran Bisa Dikurangi Karena Membutuhkan Tenaga Kerja Nah Itu Mbak Sintia Ya Cintai Negeri Sendiri Dengan Berperan Kita Membeli Produk Produk Dalam Negeri Kalau Kita Membeli Produk Produk Dalam Negeri Maka Kita Membantu Pengusaha Pengusaha Yang ada Di Indonesia Untuk Tetap Memproduksi Barang Kalau Usahanya Itu Lancar Pasti Tenaga Kerja Yang dibutuhkan Juga Banyak Kalau Tenaga Kerja Yang dibutuhkan Banyak Maka Pengangguran Pengangguran Yang ada Di Indonesia Bisa Dikurangi Nah Itu ya Mbak Sintia Dan teman-teman Semuanya Indonesia Bisa 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 Tergantung Dari Generasi Mudanya Termasuk Saya Dengan Teman-teman Semuanya Itu Berperan Berperan Untuk Memajukan Negara Kita Dengan Ya Contoh Kecil Saja Yang Bisa Kita Lakukan Kalau Teman-teman Semangat Untuk Belajar Semangat Untuk Bekerja Saya Pun Sama Semangat Tetap Mengajar Ya Itu Contoh Kecil Saja Kemudian Cintai Produk Dalam Negeri Wah Itu Contoh Kecil Saja Kita Bisa Memajukan Negara Kita Oke Itu Kata-kata Motivasi Sebelum Mengakhiri Pembelajaran Oke Karena Waktunya Sudah Habis Terima Kasih Kepada Teman-teman Semuanya Tetap Semangat Untuk Mencari Ilmu Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai Sampai